Video kali ini adalah video part pertama, yaitu terkait dengan cara mendownload Windows 10 atau cara mendapatkan Windows 10-nya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Yang pertama kita akan membuka browser, disini saya menggunakan browser Chrome, kemudian kita cari saja disini Windows 10 Download ISO, yang dari Microsoft-nya langsung. Langsung saja kita download tool-nya disini, kita klik Download Tools Now. Oke, nah disini kita sudah mendapatkan atau kita sudah mendownload media creation tool, kita coba buka ya. Nah disini kita sudah membuka aplikasi dari tools-nya, kemudian kita scroll saja ke bawah, kemudian kita pilih yang ini, Acep ya. Oke, selanjutnya kita disini akan memilih Create Installation Media, ya. Nah kita pilih yang ini, kemudian kita next. Nah disini kan masih berwarna abu-abu, kalau kita mau memilihnya kita hilangkan checklist disini. Kemudian kita bisa pilih bahasanya apa. Biasanya untuk umum itu, ya itu Inggris, ya. Kemudian untuk edisinya, kita pilih Windows 10. Nah untuk bit-nya itu ada yang 64 bit, ada juga yang 32 bit. Itu disesuaikan dengan spek komputer kita, ya. Nah, selanjutnya kita pilih next. Kemudian disini kita pilih medianya. Nah kita akan memilih disini untuk ISO file. Karena disini kapasitasnya kalau tidak salah ya sekitar 4GB. Kita next. Kemudian kita pilih saja disini untuk penyimpanannya. Kita pilih desktop saja biar mudah. Kemudian kita pilih, disini namanya kita ubah Windows 10, 64 bit. Misalkan ya, kita save. Nah kita tunggu proses pendownloadannya sampai 100%. Nah karena saya disini sudah pernah mendownload dari Microsoft-nya langsung. Nah disini namanya adalah Windows 10, 64 bit. Ini per 2020. Ya saya download 2020 yang lalu. Nah ini kapasitasnya adalah sekitar 4GB. Oke, saya rasa untuk tutorial kali ini cukup sampai disini ya. Untuk tutorial selanjutnya menginstall ulang Windows 10 part yang kedua. Akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wabilahi Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.